Oke, jadi ini kasus SDB si Nextron Dan serinya ini, TR-1000 V1 Jadi kerusakan seperti tadi Jadi gambarnya itu seperti ada distorsi Atau kota-kota gitu ya, macet-macet Kayak artefak kalau VGA-nya rusak Kayak gitu, kalau di kasus laptop ya Tapi ini beda, ini SDB yang mudah gue bongkar Merknya Nextron Dan disini saya lihat chipsetnya Ini sepertinya menggunakan 6702 atau 6703 Seperti yang dipakai di seri-seri Matrix Oke, sekarang saya mau coba tes-tes dulu Untuk tegangan-tegangannya Oke, silakan Disini saya pakai tester digital Terserah kalian pakai tester yang apa aja Yang penting bisa nampilin tegangan secara akurat ya Oke Nah, karena ini sudah display Eh, sudah display, sudah nyala Saya mau cek tegangan sumbernya disini Ada 5V Kemudian disini harusnya ada 3,3V Alias 3V lah Katakanlah Sebentar Cek tegangan sumbernya disini ada 3,3V Ternyata yang disini ada 3,3V Yang satu adalah tegangan Tegangan 1,1V Ternyata yang disini Ternyata yang disini 1,8V normal Kemudian yang disini harusnya 3,3V Nah, untuk tegangan-tegangan nya sudah mencukupi kriteria Jadi sekarang saya mau lakukan Yang pertama saya mau cek dulu Ini saya mau ganti dulu clock speednya Eh, clock speed Nah, clock crystal resonator lah pokoknya Crystal resonator saya mau ganti Ini clocknya di frekuensi 24.000 MHz Kalau nggak salah 24.000 pokoknya Kalau ini nanti saya mau ganti Udah ganti nggak berhasil Jadi ya Kayaknya masalah ada di tuner Kalau nggak ada di tuner Berarti di tipsetnya yang bermasalah Oke, sekarang saya mau cabut Saya menggunakan power Buat ngangkat si ini ya Si clocknya Crystal resonator Di sini settingan blower saya adalah Angin di angka 5 Kemudian dipanasnya di angka 3 Itu nggak bisa jadi patokan Soalnya tiap blower itu punya karakteristiknya masing-masing Terutama buat blower yang analog-analog Kayak punya saya Kecuali kalau kalian pakai blower yang digital Itu udah akurat Oke Jadi udah terangkat Di sini posisi saya mau ganti Yang modelan seperti ini Karena yang bawaannya itu adalah Seperti ini Nah, ini adalah beda ya Beda jauh Untuk kaki-kakinya ini beda Karena saya ambil dari copotan STB Matrix Yang udah rusak parah Yang udah rusak parah Saya mau coba Ambil keberuntungan Apakah ininya masih bisa digunakan Atau nggak Jadi ini adalah serinya 24.000 Terserah kalian pasangnya Seperti apa Polak-balik nggak apa-apa Selamat menikmati Sip Jadi udah terpasang Sekarang tinggal saya mau tes Untuk Fungsinya Apakah emang clocknya yang bermasalah Atau ada masalah lain Semoga aja Berhasil Oke Nah Saya tunggu Sampai layar Dia On Jadi dia udah display dengan bagus Nggak ada cacat sama sekali Nggak ada Saya ganti Oke Cepat ya Nggak ada Nggak ada masalah Seperti lag-lag Alias lemot-lemot clock Oke Jadi kesimpulannya Ini ada masalah Memang ya Di bagian clock speed ini Terserah kalian pakai Yang cabutan dari mana Asalkan itu Clocknya 24.000 Dan disini tertulis X X24 Nah X24 Ini saya yakin Kalau 24.000 Karena untuk chipset 6701 Atau 6.002 Itu serinya Adalah 24.000 Oke Jadi kayak gitu dulu Ini tinggal Saya rakit Dan nggak perlu Saya bikinkan video aja Nggak perlu ya Karena Pasti kalian udah tau lah Oke Kayak gitu dulu Kurang-kurangnya minta maaf And semoga bermanfaat Bye-bye Selamat menikmati